Jangan lupa ya bun, klik icon like, subscribe, dan tombol loncengnya agar tercipta konten bermanfaat untuk bunda hebat Assalamualaikum, halo bunda hebat, nah kali ini bunda ingin buat video menunjukkan buku panduan al-hafiz speaker murah tal al-quran Nah bila bunda di rumah punya speaker al-hafiz seperti ini dan panduannya seperti ini Nah ternyata banyak bunda-bunda disana yang buku panduannya itu hilang bun Jadi bunda akan menunjukkan siapa tau membantu ya bun buku panduannya ini Oke dimulai ya bun, nah ini info-info penting dan mohon disimpan ya bun Ini ada kasus dimana apabila memori tidak terbaca dan langsung terhubung ke FM radio dan cara pengatasinya yaitu Oke lalu durasi pemakaian yang kurang lama Cara mengatasinya seperti ini ya bun Kemudian speaker yang mudah panas Nah gimana sih? Nah cara mengatasinya yaitu di charger dengan melepas kartu memori Lalu di charger tapi kok tetap tidak membaca kartu memori ya Nah ternyata speaker di charger lagi semalaman lalu cek memori sudah terbaca apa belum Nah ini ya bun, kurang lebihnya seperti ini Tetap berhati-hati dalam pemasangan kartu memori ya bun Karena kartunya itu sangat kecil Seperti ini ya bun Oke lanjut ke halaman selanjutnya Nah disini yang pertama ada pesurat Syekh Mishari Rashi Nah disini ada nomor, surat dan arti suratnya ya bun Dari Al-Fatihah sampai Ad-Duhah Nah lanjut ke nomor dua Mujawad Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsaw Nah ini ya bun Oke bunda akan beri waktu bunda untuk screenshot ya Lanjut ya bun Lalu ke halaman selanjutnya yaitu Metode Umi Ustadz Yusuf dan Cece Arzila Nah ini nama suratnya Lalu ada azan ala bilal Dari berbagai negara Doa-doa dalam Islam Lalu ada doa hariannya Lalu ada doa harian tambahan yang dibaca oleh Ustadz Zawki Setiana Dewi Oke silahkan bunda yang ingin men-screenshot Lalu salaman selanjutnya yaitu ada doa lain-lain Doa khutnya Al-Quran Setelah salah Tuhan, Kunud dan lain-lain Lalu ada talaki Syekh Syekh Mishari Rashi Makom Tilawah Kemudian ada kisah nabi dan sahabat Lalu kajian Ustadz A.A.Gim Yang ini Ustadz Abdul Somad Nah oke deh silahkan ya bunda yang ingin men-screenshot Nah halaman selanjutnya Yaitu ada kajian Ustadz Maududi Abdul Wah Syafiq Reza Basalamah Dan Hanan Akaki Lalu disini ada Muhammad Arifin Alhamduga Kajian Ustadz Adi Hidayat Ustadz Buya Yahya Lalu Umar Mita Nah disini juga ada ya berbagai ustadz lainnya Nah ini Asmakul Husna Bacaan sholat dan zikir Ini nomornya dan ini judulnya Lalu ada hadis Arba'in Nawabiyah Ini dia hadis-hadisnya Silahkan bunda yang ingin men-screenshot Oke halaman selanjutnya Ada Ini ada lanjutan yang tadi ya bun Lanjutan hadis Lalu ada bahasa Arab anak Nah ini ada kategori 3 kori ya bun Jadi ini surah Al-Quran Di 30 ya Ada Syekh Abdullah Al-Basfar Ali Husaifi juga ada Jadi bunda pasti sudah tahu dong ya Cara menekannya yaitu Pada kolom Syekh Abdullah Al-Basfar itu Tekan yang nomor 1 ya bun Kolom ini Lalu Syekh Ali Husaifi Yaitu baris kolom kedua Jadi kalau bunda mau mendengar kori yang Syekh Abdullah Itu misalnya surah atau bah Yaitu di kliknya 608 ya bun Nah disini juga ada salawat dan nasyid Oke bunda silahkan yang ingin men-screenshot Halaman selanjutnya Yaitu ada lanjutan dari nasyid Lalu ada muratal 30 jus Terjemahan Syekh Shat Al-Hawmidi Nah disini Bunda bisa memutar muratal 30 jus Dengan menekan angka 1 plus nomor surat bun Nah jadi misalkan ingin muter surat anas Dengan terjemahannya Maka anda harus menekan 1, 1, 1, 4, 3, 3, 4 Angka 1 menunjukkan pemutaran muratal dan terjemahan Sementara angka 1, 1, 4 yaitu nomor surah Nah seperti ini bun Misalnya nomor surat al-fatihah kan nomor 1 Jadi 1, 0, 0, 1 Gitu ya bun Nah ini sampai anas Silahkan bunda yang ingin men-screenshot Lalu Halaman selanjutnya bun Disini ada berbagai kori per jus Nah muratal ini ada 5 kori nih bun Sama ya seperti yang sebelumnya Ini jika bunda mau kolom 1 yaitu Syekh Nasir Al-Khathami Lalu kolom 2 Syekh Emad Al-Mansyarif Dan selanjutnya Ada syekhannya Arifai Sampai syekh Wadha Al-Yamani Nah disini ya bun Ini jusnya berapa Lalu disini kolom kori-kori nya Lalu ada pesurat juga Ini surah-surahnya Dan kolom kori nya Yaitu kori nya ada Abdurrahman Al-Ausi itu kolom 1 Yaitu Syekh Maher juga kolom 2 Sampai Ahmad Mizbahi kolom 4 ya bun Nah disini lanjutan pesuratnya Seperti itu ya bun Hingga surat Al-Adiyat Pada halaman ini Oke bunda silahkan men-screenshot Selanjutnya yaitu Lanjutan tadi Serta Nama surat juga disini Ada syekh selanjutnya bun Ternyata banyak ya bun Syekhnya ada syekh Aiman Suhaid Nabil Al-Rifa ini Muhammad Siddiq Al-Minsyawi Dan syekh Ali Jabar bun Nah disini ada ya kolomnya Misal syekh Ali Jabar Itu kolomnya yang 8 ini ya bun Ditakannya Nah ini juga lanjutannya Lanjutannya Lalu disini ada Kategori ini Terdapat 4 kori 4 kori just 29 sampai 30 Jadi bunda memudahkan panduannya Masing-masing nih Ada beberapa kori Sama ya bun Seperti yang sebelumnya Yaitu Jika bunda ingin kori Hanan Ataki Yaitu kolom 1 Muhammad Paha Kolom 2 Syekh Abdullah Itu kolom 3 Dan Allah Sama Itu kolom 4 Belahkan ya bunda Yang ingin screenshot Lanjutnya Yaitu Lanjutan tadi Dan just 30 Dengan kolom yang berbeda juga ya bun Ada Muhammad Al-Barok Muzamillah Hasbullah Zain Abu Khawd Khawd Dan Ahmad Saud Nah ini dia Lalu yang disini ada Ahmad Bil Ali Acemi Abdul Baset Abdul Salmat Muhammad Ayyub Bandar Balita Dan ini semuanya just 30 ya bun Sampai akhirnya itu Anna Silahkan bunda Lalu Selanjutnya adalah Pilihan Nah Fatih Seferajik Idris Al-Hashimi Jadi ini pembaca surah Ini tinggal pilih aja bun Mau yang mana Mau ada Taki Malik Ada Firal Al-Hussein Sampai ada Hazal Batusi Balusi Ini bunda tinggal pilih Semuanya itu Membaca surah-surah Yang di Yang ditetara disini ya bun Dengan baca Dengan nada Dan gaya baca Yang tentunya berbeda-beda Silahkan screenshot bunda Oke deh Nah selanjutnya Ada murotel per halaman Untuk murotel-murotel ini Yang per halaman ini Bunda bisa menekan Angka 3 Mengikuti 3 digit Nomor halaman Misalkan nih bunda Memetarkan halaman 5 Maka bunda Dapat menekan 3 005 Berarti just 5 Gitu ya bun Nah disini tersedia Just 1 sampai just 8 Ya bun Nah just tersedia Just 1 sampai just 30 Nah disini juga ada 5 kori ya bun Ini dia Nomornya Jadi mungkin Satu just-just ini Berbeda-beda kori nya Tapi disini Tidak dicantumin Bedanya seperti itu Nah disini murotel per ayat Juga ada Ini ya bun Per ayatnya Al-Atof ayat 206 Sekian Nah ini dia Ini lanjutannya Oke bunda Silahkan Mas screenshot Lanjutnya Selesai ya bun Nah ini dia Bagian belakang Buku panduannya Panduan teknis Penggunaan speaker Nah Yang pertama Mematikan dan menghidupkan speaker Lalu mengulang Memutar audio Itu kenapa Ini yang Seperti apa Seperti ini ya bun Volume Dan memutar Maju atau mundur Lalu memutar Empatris Dengan Menekannya ya bun Lalu Hentikan sementara Atau pausnya Ini seperti apa Ini tertera disini ya bun Oke ya bunda Sampailah pada Bagian akhir Sebaik-baiknya orang Adalah orang yang Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Insyaallah Kita semua adalah Golongan Pecinta Al-Quran Oke deh bun Segitu dulu Sekian videonya Insyaallah Semoga video bunda ini Dapat membantu Bunda-bunda yang kehilangan Buku panduan Al-Hafir ya bun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati